Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Dita Cahya Maulidia Dita Cahya Maulidia Tetapi sebelum kita membahasnya Silahkan Anda-Anda semua bertanya di link 3 Tanya Dr. Paran Kirim pertanyaan Anda di link 3 Tanya Dr. Paran Nanti saya akan menjawabnya dan meng-upload di channel Youtube saya Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan membahas dari Dita Cahya Maulidia Yang menanyakan, dok apakah minum fargelin itu aman? Dok apakah minum fargelin itu aman? Kita tahu bahwa yang namanya fargelin itu adalah suatu Obat tradisional ya Atau boleh dikatakan masuk dalam kelompok jamu tradisional Yang diekstrak dari sambiloto dan juga buah delima Jamu-jamu pada umumnya efeknya karena pengalaman ya secara empiris ya Nenek moyang kita memakainya karena efek tertentu Kemudian dipakai turun-temurun secara empiris Kemudian di era modern ini Tanaman-tanaman herbal Atau herbal tertentu tadi yang mempunyai efek yang baik Kemudian dilakukan ekstraksi yang lebih modern Kemudian mengambil satnya Kemudian membuatnya menjadi obat ya Baik obat tradisional atau modern Ya tentunya Kalau obat ini ada izin edarnya Harapannya aman-aman saja ya Karena prosesnya baik membuat obat tradisional Atau jamu-jamuan Dan obat-obat itu melalui prosedur-prosedur Yang sudah harus dikerjakan Dan diawasi oleh BPOM ya BPOM ya Supaya apa Efek Side efek obat atau efek samping obat Bisa diketahui Sehingga kita yang memakainya Juga aman ya Kembali kepada tadi Tentang obat-obat herbal Itu kebanyakan Mengambil efek flavonoidnya ya Bahkan obat-obat modern pun juga Mengekstrak dari tanaman ya Contohnya kalau untuk wasir Dari kulit jeruk Ya dari sitrus kulit jeruk Itu diekstrak flavonoidnya Yang sifatnya flebotonik Atau fenotonik ya Sifat flebotonik itu apa Itu memperlancar Aliran darah balik Menurunkan permeabilitas kapiler Sehingga tidak mudah terjadi pembengkaan Kemudian meningkatkan tonus Atau kekenyalan Apa Kekenyalan dari saluran darah ya Sehingga tidak mudah melebar gitu ya Kemudian meningkatkan aliran Cairan limfatik ya Yang menyebabkan mudah Yang menyebabkan mudah Apa ya Pembengkaannya mudah menjadi membaik Disamping itu flavonoid ini juga Mempunyai efek anti-inflamasi Anti-peradangan ya Kemudian di ekstrak secara murni ya Yang isinya diosmin dan hesperidin ya Kemudian di mikronisasi Dibuat molekulnya yang lebih kecil Kurang dari 20 mikron Untuk supaya mudah diserap Dan cepat efeknya Ya Tentunya semua juga ada efek sampingnya Tetapi kalau digunakan sesuai kaedah Atau alturannya ya aman-aman saja Jadi Apakah kita pakai fargelin itu aman Ya tentu saja aman Karena sudah ada izin edarnya Ya jelas ya Bahkan obat yang modern pun Seperti tadi itu Mengambil dari herbal Contohnya kulit jeruk Diambil flavonoidnya Di ekstrak Secara murni Secara modern Kemudian dijadikan Obat untuk wasir Ya Jelas ya Jadi Jawaban pertanyaan dari Dita Cahya Mau Lydia Apakah minum fargelin aman Sebatas Dipakai sesuai indikasi Dan Obat itu Atau jamu itu Atau Ramuan tradisional itu Ada izin edarnya Dari BPOM Harapannya ya Aman Tetapi Tetap kita selalu hati-hati Ya Kira-kira itu jawaban saya Silahkan Yang mau bertanya kepada saya Tentang wasir Tulis di link 3 tanya dokter paran Yang ada di kolom deskripsi Link 3 tanya dokter paran Terima kasih kerana которое berada di kolom deskripsi